Selama 2 tahun lebih, masyarakat Sungai Hitam, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang merasakan banjir akibat ulah pembangunan hotel di areal kawasan tersebut yang bangunannya menutupi saluran pembuangan air. Menindaklanjuti ini, pemerintah kota siap membongkar bangunan yang berdiri di atas saluran air tersebut. Mendapati laporan masyarakat yang mengeluhkan sejak pembangunan salah satu hotel di kawasan Bukit Lama berimbas banjir ke nangir rumah warga saat hujan turun, kondisi ini telah lama dirasakan masyarakat. Akan tetapi hingga saat ini belum ada titik temu penyelesaian masalah banjir di kawasan ini. Wakil wali kota Palembang turun langsung untuk melihat serta mencari kebenaran terkait permasalahan banjir tersebut. Setelah melakukan penelusuran, diketahuilah bahwa keberadaan bangunan hotel menutupi saluran air atau tempat pembuangan air saat musim penghujan datang. Pemerintah kota Palembang akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera melakukan pembangunan tersebut sehingga banjir di kawasan ini dapat teratasi. Setelah kami pantau, setelah kami telusuri, saluran inilah yang nantinya menjadi pembuangan langsung ke sungai apa namanya? Bapak Ranji. Bapak Ranji. Sekali lagi saya sampaikan tidak boleh ada bangunan apapun yang menutupi saluran. Sekali lagi jika masih ada penimbunan, masih ada bangunan, mohon maaf. Maka kami pemerintah kota Palembang akan segera membongkar bangunan dan juga saluran itu supaya tidak lagi... Menghimbau untuk masyarakat manapun untuk tidak mendirikan bangunan di atas saluran air atau bahkan menutupi saluran air karena jika kedapatan, pemerintah kota akan membongkar paksa bangunan tersebut. Dari Palembang Erwin Setiawan, AI News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.